Oke yang pertama buat bersegi Lado miringkan kemudian duplikat drag lalu klik kanan kemudian kecilkan warnai dengan warna merah lalu kita ke blend tool jika terlalu rapat bisa kurangi lalu pisahkan dengan cara klik ctrl k kemudian weld saja kemudian duplikat lagi ke bawah paskan dengan objek yang atas paskan juga jaraknya kemudian ctrl D untuk menduplikat segi ini saja cukup hilangkan outline-nya kecilkan lalu buat bersegi panjang paskan dengan objeknya lalu miringkan jika kurang panjang tinggal panjangkan drag lalu klik kanan kemudian duplikat lagi kemudian duplikat lagi tekan flip kemudian geser kira-kira seperti ini kemudian duplikat lagi kemudian duplikat lagi kemudian duplikat lagi segini saja cukup kemudian bikin warna di page kita tempatkan di tengah-tengah atur lagi warnai dengan warna biru hasilnya jadi seperti ini kemudian kita ke jerseynya untuk pembuatan garis-garisnya kalian bisa lihat videonya linknya di deskripsi ya kita convert to bitmaps dulu lalu power clip ke tengah-tengah jersinya atur lagi selamat menikmati kemudian ke transparansi tool pilih yang ini dan modenya ganti substrat transparansinya 0% saja hasilnya akan menjadi seperti ini kemudian warnai masing-masing bagian lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan logonya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.